Aku baru beli 2 benda teman-teman, dua-duanya luar biasa, kalian pasti suka dan bakalan jadi konten menarik di channel aku teman-teman Langsung aja aku kasih lihat, benda yang pertama ini dia teman-teman Belum kelihatan bendanya karena ada di dalam kertas, saya akan keluarkan apa ini teman-teman Ini adalah alat yang namanya EMF Meter Mungkin ada beberapa di antara kalian yang baru pertama kali lihat benda ini Saya akan kasih tau ke kalian Jadi teman-teman, benda ini tuh fungsi yang aslinya adalah untuk mengukur medan magnet dan juga areal yang ada unsur electricity-nya Jadi kita lihat disini, kalian bisa baca Nah ini dia, Electromagnetic Field Overview atau disebut dengan EMF Jadi untuk apa? Untuk mengukur area bertegangan listrik dan juga mengukur medan magnet Disini ada 5 lampu LED, di hijau ini artinya aman, tidak ada unsur medan magnet dan tidak ada unsur listrik Semakin kesini artinya semakin keras unsurnya Dan anehnya teman-teman, percaya gak percaya? Alat ini tuh banyak dipakai oleh orang-orang yang hobi dengan dunia per-astralan atau supranatural ya Jadi alat ini dipercaya bisa dipakai untuk mengukur keberadaan makhluk halus Mungkin kalau kalian bawa alat ini ke lokasi-lokasi yang terbengkalai Daerah-daerah yang katanya angker Alat ini tuh bisa menunjukkan eksistensi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang ada di areal tersebut Kalau teman-teman nanti tertarik dan suka dengan video ini, kalian like dulu Nanti kita bisa pergi bawa alat ini keluar teman-teman ya Hari ini kita akan tes alat ini di kantor Kita akan lihat apakah alat ini berfungsi ketika kita saya dekatkan ke komputer atau kita dekatkan ke handphone Tapi kalau teman-teman nanti suka, kalian like videonya, kita bisa bawa pergi alat ini ke lokasi angker teman-teman Oke, saya taruh dulu disini Kita lihat sedikit disini ya, tulisannya disini akan dijelaskan apa sih itu EMF Kemudian bagaimana cara mengukurnya di level apa itu aman katanya Kalau di hijau menurut saya aman ya Disini udah ada penjelasannya kalau lampunya green, green itu apa, yellow, orange, sama red, apa artinya Nah, kalian perhatikan ya, kalau red ini sampai warning, harus hati-hati Jadi kita nggak bisa sembarangan berada di areal yang medan magnetnya itu merah Itu mengandung banyak perlistrikan dan medan magnet Jadi kenapa disebut elektromagnetik? Karena hal tersebut terkandung dua hal ya Ada electricity, artinya ada kelistrikan dan juga ada magnetic Ada medan magnet teman-teman Jadi nanti kita akan coba, ini pokoknya kita akan tes di keliling kantor saya teman-teman Nah, tapi sebelum kita coba, saya mau kasih lihat satu benda lagi yang sudah saya beli guys Yang ini juga kalian pasti suka Nah, ini dia gokil guys Dulu kalau kalian ingat, kita pernah nerbangin helikopter tapi nggak bisa terbang ya guys Kalau sekarang aku sudah beli helikopter yang jauh lebih bagus, harganya juga jauh lebih mahal Dan ini harusnya bisa terbang Nanti kita akan tes juga di video yang berbeda teman-teman Kita coba ya guys, ini waktu saya beli, sudah ada bautnya dan kita nggak pasang baterai Saya coba tekan di sini, dia udah langsung nyala nih Nah, ini dia Kalau hijau, ini artinya aman Di sini, di titik ini kita berdiri tuh nggak ada medan magnet dan nggak ada medan listrik Dan nggak ada hantunya pasti ya Kalau orang-orang yang percaya, katanya kalau ini bergerak sendiri Itu katanya ada supranatural ya Kita akan coba di kantor saya, mulai dari sini mungkin Potong rambut, potong rambut Rambutmu aman? Ini makhluk astral nih Nggak, kalau makhluk astral dia merah Mungkin nanti di jogi bisa merah Kalau hijau apa tandanya? Kalau hijau aman, kamu bersih Imanmu kuat berarti Di sini mungkin Aman Kita coba ya guys, katanya dia kan dimana ada magnet Apa yang mengandung magnet? Ini kunci yang Kuncimu mengandung magnet? Besi kan? Besi kan bukan magnet Coba ya Nggak, nggak bisa Coba dipencet Ini? Pencet Oh iya, ngepek dia, ini lihat Tuh, tuh, tuh Artinya ada unsur elektricity-nya ya Kita coba di komputer Tuh, 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 kalian lihat guys Coba-coba, ini bagus guys Lihat Tuh, kelihatan nggak? Sampai orange nyala ya Tapi kalau sampai orange itu aman Ini sebenarnya bukan orange, ini yellow Tapi kalau yang di sini orange Ini bahaya Mulai masuk bahaya Merah ini berbahaya sekali Tau kamu sebabnya Di pom bensin itu Dilarang nyalakan handphone kan? Ya, mengganggu sinyalnya Bukan mengganggu sinyal Ngabur aja Takutnya Sinyal-sinyal elektricity itu Membakar Kuap-kuap bensin itu loh Takut meledak Ini nyala ya teman-teman Lihat ya Tapi ini saya yakin Karena perangkat komputer kan Bukan karena disitu ada tuyul kan Kalaar Coba kita cari di bawah ya, Pan Di bawah meja ini aman ya Ini Ini dekat listrik nih ya Tapi kan dia listriknya aliran Seperti di dalam kabel Harusnya aman dong Tuh aman Kalau dia mencari yang Di udara gitu loh Wow Ini Wow ini kok keras sih nih Radiasinya ini Wow saya tahu di dalam sini ada Medan magnet Di dalam ini ya? Ada magnetnya mungkin Lihat Nggak Tuh lihat Keras banget ya guys Tapi belum merah ya Belum Kita sampai cari yang warna merah Ini berbahaya nih Makanya jangan dekat-dekat situ Yang mana tuh? Yang ini apa yang ini? Yang ini tuh Oh ini? Tuh Oh ini juga kedip-kedip dia ikut tuh Itu rusak itu LED-nya Padahal ini kita nggak bersentuhan loh Iya Oh charger Woh Nyala semuanya guys Merah ini bahaya banget Cuman kalau ditempelin ke alat gini Bukan karena ada hantunya ya kan Iya lah Saya lagi mencari Dimana areal yang nggak ada Alat elektroniknya Tapi bisa nyala dia Mungkin nih kalau dibawa-bawa ke lokasi angker Bisa nih ya Bisa Disini nggak pernah ada cerita-cerita aneh sih ya Nggak ada Coba disini casing Baik-baik aja dia Speaker kan ada magnetnya Ada Speaker ada magnetnya Kedip-kedip doang dia Kedip-kedip tuh Berarti nggak berbahaya Coba kita cari lagi di spot berbeda Sana duduk Coba Pan Kita ke kulkas nih Sini-sini Sini di bawah Tuh 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 keras banget disini Disini Padahal nggak ada apa-apa nih Tuh Pan Ada apa tuh Tuh dia nyala-nyala disini Loh Saya nggak mencet apa-apa Sumpah Tuh Nyala-nyala sendiri Wah Kamu kasih gelombang-gelombang apa disini Ada magnet ini Magnet apa Tuh liat di tangan sana Wah Tertolak bener Wih Ngelawak loh dasar Coba gelas Wah Kenceng banget guys Saya tahu ini apa nih Kayaknya dari dalam kulkas ini Coba Saya pasang disini Nggak Aman Loh berarti wibi ini Di dalam kulkas aman Baik-baik aja dia Tuh Aman di dalam kulkas Di luar kulkas justru Dia malah Keras Tuh Disini Disini Ada apa ini Ada kame-kameha disini Hati-hati Tuh Keras banget Mungkin itu dekat perkabelan kali Coba ya Sini-sini Dekat kabel Iya ini dekat-dekat kabel nih Nih-nih-nih Makin keras disini Tuh Pan-pan liat Pan Ini Pan Liat Pan Tuh-tuh Tuh-tuh Dekat wifi Ini kan Ininya wifi Routernya wifi Ini Liat Iya kan Di arah kepalamu Coba-coba Oh iya masih kena dia Tuh Bahaya Pantus ilang rambutnya Coba liat Nih Ilang rambutnya Kok bisa ilang gitu Ini dulu bukan jahitan Oh bukan jahitan gila ini Terpapar elektrisitas Bener ya Sini terpapar Wibi yang nyala-nyala Terus Waduh Hati-hati kamu Ada makhluk-makhluk Di sekitar sini Eh bukan Ini Wah Oh iya kok Bukan makhluk Ini aman Tididididididididik Kho Ber Gak yogi sehat nih Yogi hijau warnanya Sehat Boh Duduk disini aman Ini mejanya siapa nih Mejanya yogi Mejanya yogi aman Nih liat guys Yogi aman Ijau semua Gak ada gelombang Beda sama di Wibi tadi ya, bahaya sekali Wibi Lihat tuh, tuh, tuh Wibi ini kasian, kamu harus pindah tempat duduk Coba kita lihat di arealnya Wibi Ini kayaknya dia asik banget dah Woy, kok malah main game ini Kok dia nonton Youtube, nonton Lagi belajar cari ilmu dia Ini lagi satu nih Ini ngapain sih? Ijo kok, ijo, aman Ini mic nih, ini mic nih Ini lagi nyari referensi Lihat tuh, lihat tuh Lakin nyari referensi nih Buat konser nanti Ini nazar ini Nazar, coba nyanyi nazar Berdi mati lampu Ya say Bisa gitu suaranya dia Kita coba ke areal aquarium apa ya Disini gak ada apa-apa guys Masih ijo semua Aman, kalian duduk disini aman Aman, kamu aman Woy, Weda aman, safe dia Sini man Kita coba-coba cari disini Aman semua nih Aman Ini listrik ya, listrik Deket listrik Tuh, keras Tapi cuman di areal sini aja Saklar gak apa-apa guys Ya, kalau di saklar gak ada apa-apa Ini dicolokan nih, keras nih Ya, tapi cuman areanya kecil Di Wibi tuh yang paling kenceng Ini apa Pan Lihat Pan Keras sekali disini Banyak kabel disana Deket-deket kabel ya Berarti gak boleh kita bener Telepon deket-deket colokan Itu bahaya ya Kita cari lagi Nerf aman ya Lohan coba Lohan ya Ini kepalanya nih Kayaknya nih Loh, guning Kalau menurut saya tuh karena Air nih Ih Aku kayak kesetrum gitu barusan Loh, iya loh Kok gitu ya Kalau deket air ya Ini ada keanehan Wet, geser dulu guys Coba lihat nih Wet Kenapa begini Yang ini Sampai oran Sampai kuning Disini sampai merah Disini Kuning Disini gak Mungkin rohnya Lohan yang disini kan Kau pernah taruh disini loh Pindah ini ikannya Aku masih nempel rohnya disini Lihat guys Ini Duh Duh Berarti ini airnya mengandung listrik Ini Kita coba cari lagi guys ya Tadi disini saya menemukan Yang paling keras disini Nih Nggak udah aman Udah berkurang sekarang Voltase lagi turun kayaknya Ini Disini banyak Boleh kamera kesitu aja Disini Disini ada rak Cukup banyak barangnya Aman Aman semua disini pan Aman Aman Oh ini apa nih Nih guys Lihat guys Tuh Disini ada Oh saya tau Ini ada celokan nih Tuh 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 Nyala semua Nyala Bisa nih dibawa ke tempat-tempat angker Bawa ya Teman-teman pokoknya kalian like dulu Kalau video ini tembus 70 ribu like Nanti kita pergi ke lokasi angker Yang menurut kita tuh Nggak ada listrik Yang udah terbengkalai banget Nggak mungkin ada listrik Nggak mungkin ada magnet Yang isinya tuh cuma semak-semak belukar Kita bawa alat ini Apakah nanti dia bisa bergerak Kalau dia bergerak berarti ada Unsur-unsur supranatural disana Tapi itu sekali lagi semuanya Percaya nggak percaya Ini speaker nih Aku coba Kita coba nanti deh Pokoknya guys Gitu aja ya teman-teman ya Kalau video ini tembus 70 ribu likes Nanti kita bawa alat ini Ke lokasi yang sudah terbengkalai Kita lihat Apakah dia bisa Menangkap sinyal-sinyal dari Hal-hal goib Terima kasih udah nonton video ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax